Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Tidak tampil pada laga Inter Miami menghadapi Hong Kong Eleven. Lionel Messi dapat perlakuan tidak hormat dari fansnya di Hong Kong. Tak heran kenapa para fans marah besar, sebagaimana dikutip dari Daily Mail. 40 ribu tiket laga itu terjual abis, lewat sebuah iklan yang terpampang wajah Messi. Namun Inter Miami malah tidak menurunkan sang mega bintang pada pertandingan tersebut, di mana Messi terlihat duduk manis di bangku cadangan sampai berakhirnya laga. Dan ini jelas memicu kemarahan fans yang sudah rela membeli tiket mahal-mahal hanya untuk melihat sang juara Piala Dunia 2022 Qatar itu. Dan menariknya lagi penonton yang memenuhi Stadion Hong Kong malah mengubah teriakan dukungan mereka untuk mencemoh Lionel Messi. Bahkan ada yang sampai melakukan aksi untuk meluapkan kemarahan karena Lionel Messi tidak tampil. Salah satunya sampai menendang kartbot promo Inter Miami, di mana terlihat dalam sebuah video di medsos seseorang fans menendang kartbot Messi sampai membuat kepala Lapilga copot. Di sisi lain Messi buka suara terkait kenapa dia absen pada laga tersebut. Mari kita simak komentarnya, sebenarnya saya merasa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Namun tergantung bagaimana pelatihan itu berjalan. Dan kalau boleh jujur, saya masih belum tahu apakah saya bisa atau tidak, ini adalah nasib buruk. Saya tidak bisa bermain pada pertandingan di Hong Kong, namun dalam sepak bola, banyak hal bisa terjadi di pertandingan apapun, sehingga kita mungkin mengalami cedera. Ini sangat disayangkan karena saya selalu ingin berpartisipasi. Saya ingin berada di sana, kata Lionel Messi. Seperti Anda tahu Piala Asia 2023 hampir mencapai puncak. Di mana empat tim ini sudah melaju ke babak semifinal yaitu Jordania. Korea Selatan, Iran dan Qatar, dan laga Korea Selatan menghadapi Jordania akan menjadi salah satu laga yang paling ditunggu. Seperti kalian tahu pertandingan ini akan dimainkan nanti malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan menariknya lagi hasil pertandingan ini akan menjadi bukti Sintai yang salah atau tidak. Sebagaimana jika Korea Selatan kalah maka Sintai yang salah. Namun jika Korea Selatan melaju ke final Piala Asia 2023 Sintai yang terbukti benar. Di mana diketahui Sintai yang sempat memprediksi dua tim yang akan berjumpa di final Piala Asia 2023 dan Korea Selatan menjadi favorit Sintai yang untuk salah satu tim yang akan berlaga di partai final. Penasaran dengan komentar Sintai yang, mari kita simak komentarnya saat jumpa persusai menjalani laga menghadapi Australia. Menurut pendapat saya, Irak, Jepang dan Australia semuanya sangat kuat, warna permainan tim semuanya berbeda, jadi saya agak penasaran, kata pelatih timnas Indonesia itu. Tapi meski begitu, saya pikir Korea dan Iran yang akan menjadi tim yang tampil di putaran final, kata pelatih yang berasal dari Korea Selatan tersebut. Menurut kalian gimana guess akankah prediksi Sintai yang menjadi kenyataan? Silahkan beri pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!